Oke, di mana Indonesia? Ada orang. Pak, kacang apa? Bang, kita nggak merobos, bang. Tapi nggak kelihatan. Baik, rekan-rekan sekalian. Ini hanya bukaan ini. Buka, belum mulai. Belum mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan sekalian nanti kita akan memberikan akses untuk peliputan. Cuman kami harus sampaikan bahwa rekonstruksi ini nanti ada tiga klaster, tiga bagian. Yang pertama pada saat tiga tersangka ini, ada satu tersangka yang menjemput dan lain sebagainya di dalam mobil. Nah, ini klaster yang pertama. Kemudian yang kedua pada saat pengenayaan itu terjadi, nanti agak ketengah rekan-rekan maju lagi. Ya, jadi kita akan memberikan kesempatan. Nanti begitu masuk yang bagian kedua, rekan-rekan maju lagi, kita berikan akses supaya tahu posisi-kasusnya peranan. Jangan maju, Pak. Eh, lo pake payung gue aja nih. Gue bawa jasujuan soalnya. Tapi jangan dilupakan ya. Pasti gak akan jadi anjing-anjing. Emang, enggak. Tidak, enggak. Gue kegel banget ini. Gue jadi sekarang, Pak. Tau, Pak. Tau, Pak. Tau, Pak. Lo bisa megangin HP gue bentar gak? Ini gue lagi live. Bentar. Tau, ya, Pak. Nanti ya. Tau, tak ada lagi nanti. Tau, tak ada lagi nanti. Tau, tak ada lagi nanti. Tak ada lagi nanti. Tau, tembak. Ini dari tim yang akan melakukan rekomesensi akan berikan penjelasan buat rekan-rekan. Kirakan. Pak, boleh? Pak, boleh? Pak. Pak. Pak Udah lagi, Pak. Pak Udah lagi, Pak. Baik rekan-rekan media Nanti pada saat kita melakukan rekonstruksi di TKP Yang pertama kita akan memperagakan adekan dimana mulai adanya Rencana pertemuan dari TSK, MDS dan anak AGI Sesuai dari hasil berita acara itu dijemput di sekolahan Jadi kita umpah makan nanti siap Kemudian lanjut ada pertemuan menjemput SEN Kemudian bertiga bersama-sama menuju TKP yang di tengah Nanti adekan berikutnya saat mendatangi rumah saksi Dimana didalamnya ada korban Disitu ada adekan Kemudian setelah dari sana menuju ke TKP Tempat terjadinya peristiwa pengendayaan tersebut Setelah terakhir nanti ditutup dengan evakuasi Yang dilakukan oleh saksi-saksi terhadap korban menuju rumah sakit Demikian secara garis umumnya Terima kasih Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya